dulu jalannya sebelumnya seperti apa jadi ini selesainya kapan ini tinggal di mana saya ngontra di sini ngontra di sini, beberapa tahun ngontra di sini baru mulai ngontra Pak oh baru mulai pas jalan ini dibangun tahu nggak ya, belum hah, pas jalan ini dibangun tahu nggak Desember, bulan Desember lihat lihat, masih ada orang sini masih ada orang sini dulu jalannya sebelumnya seperti apa asfal biasa oh asfal biasa mbak Ekem hah, gimana lombang-lombang oh lombang-lombang, terus dirapiin lombang-lombang, sudah lumayan sudah bagus sudah bagus ya ya, nanti diteruskan ya, ya ini kan tinggal di mana oh di sini kayaknya baru separuh ya pak ya yang lewat itu lebih banyak kendaraan kecil apa besar kecil oh, karena kayak event-event ya kenaraan pesan masalah apa-apa oh, oke, oke jadi ini selesainya kapan? ini sebelum hari raya ya pak sebelum hari raya sebelum hari raya sudah selesai? cepat ya pak jangan cepat, sampai lebur sampai malam oh, sampai malam cepat ya? oh, jujur sulapan ini kan? enggak, cuma ya bagus ya oh gitu ya iya 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 terus kalau diawasi iya jalannya, pen api iya ini 2022 kan ya? iya, 2022 ya nanti, nanti, nanti ini kan kawasan industri yang lagi kendal totalnya kita 5000 hektare ini kawasan industri kendal yang existing sekarang ini yang fase 2 dia 1200 ini yang pas Pion rentana mau masuk nah, kalau kita sekarang ini kan jalurnya yang ini bagus ini kita yang ini sekarang sekarang kita lagi ngecekan sini tapi menurut saya kalau menjadi jalan kawasan industri ini udah gak memungkinkan karena pada penduduk gak patut banget nah, sebenarnya alternatifnya itu yang saya kemarin sempat propose itu yang lewat sebelahnya sungai ada jalan inspeksi punya provinsi nah, ini kalau dari sini masuk ke dalam kawasan ini cuma 3 kilo aja nih pak itu masih kosong ada 12 meter gak ada penduduk sama sekali nah, itu kalau misalnya kita muka menjalan untuk membuka kawasan industri yang ada di sini ini kurang lebih sekitar 2000 hektare menurut saya paling bagus lewat sini ini nyambungnya dari mana jalannya? ini dari sebelahnya Sain Hotel Sain ada kali sumai nah, sebelah sumai itu ada jalan inspeksi punya-nya provinsi sekarang masih tanah tapi kalau itu kita bangun jalan itu hanya 3 kilo aja kurang lebih sekitar 50 meter kalau ini jalan kabupaten kan ini? ini jalan kabupaten dan ini menurut saya udah gak mungkin kan karena panjang pada penduduk kalau bisa itu dibangun jalan ini cukup lebar ya sebenarnya? ini tuh 7 meter pak 7 meter pak ya kamu kok pakai baju itu kenapa? eh? kamu pakai baju ini untuk apa? eh? untuk salaman sama bupati ini loh salaman belum kamu kelas berapa? kelas 1 sekolahnya di mana? di Desa Purwosari di Desa Purwosari gurunya siapa namanya? eh? busal bu? oh busal 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 bukan huh? busal busal kentang pelajaran paling seneng? bentar 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 namanya siapa? oh Vino oh kalau besok udah gede mau jadi apa? Polisi kamu mau jadi polisi? ntar kamu nanti pangkatnya mau yang kayak gini apa yang kayak gini, pilih yang mana pilih yang ini apa yang ini yang ada tongkatnya yang gini pangkatnya pilih yang ini kayak gini apa yang kayak gini pilih yang mana pilih yang mana pilih yang mana pilih yang semua yang ini apa yang ini yang mana deh yaudah pilih HCP besok Seneng yang ini apa? Seneng yang ini? Seneng mana? Yang mana? Kalau tiga, seneng ini, ini, apa ini? Bawa pistol. Yang mana? Yang mana? Oh, katakan. Tapi nggak bawa pistol ini. Pistolnya di sini sama ini. Ini pistolnya. Ini pistolnya nih. Itu nggak bawa pistol. Yang pilih yang mana? Pilih yang ini ya? Oh ya, udah nggak apa-apa. Lepat ya. Oke. Ya, ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Ya, ya. Koko tuh ya, sini ya. Ini terima kasih ya. Perbaikannya sudah dilakukan. Ternyata kita tanya masyarakat sebelumnya, Seperti apa jalannya. Ya, Pak, jalannya dulu rusak, diperbaiki. Nah, mudah-mudahan terus. Tadi ada desain usulan dari Pak Bumpati bagus. Karena ada kawasan industri di sini, dikendal. Dan beberapa jalan nampaknya kalau yang lewat kampung-kampung nanti akan keraudin. Nah, kita tadi diusulkan jalan baru. Beberapa tanah punya provinsi. Maka saya kira model komunikasi ini yang bagus, sehingga nanti kita buatkan. Itu kira-kira tadi cuma 3 kilo atau beberapa, nggak terlalu jauh. Kalau itu bisa dilakukan, maka bisa mendukung pertumbuhan ekonomi, lebih khusus dukungan di beberapa kawasan industri yang ada dikendal. Akhirnya tadi ada 3 tempat yang sudah disiapkan, sebaiknya sebuah kawasan industri yang cukup besar yang ada di sini. Ini yang sedang kita coba dorong, sehingga nanti jalan ini bukan tujuan utama, tapi jalan ini adalah fasilitas agar bisa masuk kepada tempat-tempat pertumbuhan ekonomi, sehingga nilai tambahkan muncul, transportasi akan makin lancar, ekonomi akan tumbuh. Dan beberapa kawasan industri baru di sekitar yang sudah existing ini, harapan kita juga segera akan terlaksana. Sehingga ini akan menjadi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi sekitarnya di wilayah kendal. Selamat menikmati!